Melonjaknya angka COVID-19, aparat gabungan menggelar razia protokol kesehatan di Bekasi, Jawa Barat dan Sidoarja, Jawa Timur. Selain razia masker, petugas juga memeriksa aplikasi peduli lindungi untuk mengetahui warga yang belum pernah divaksin. Sementara di Bengkulu, vaksinasi massal terus dikebut dengan target sasaran 5.000 dosis. Razia protokol kesehatan digelar di terminal induk kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam razia ini, masih banyak warga yang abai tidak mengenakan masker. Warga yang terjaring, langsung diberi masker gratis oleh petugas. Warga juga tetap diminta menerapkan protokol kesehatan karena kasus COVID-19 di kota Bekasi melonjak signifikan. Selain razia protokol kesehatan, petugas gabungan juga melakukan tes antigen secara acak kepada awak dan penumpang bus. Hasilnya tidak ditemukan adanya awak dan penumpang bus yang reaktif. Razia protokol kesehatan juga berlangsung di kawasan Puri Surya, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain merazia warga yang tidak memakai masker, puluhan aparat gabungan juga memeriksa aplikasi peduli lindungi untuk mengetahui apakah sudah divaksin atau belum. Jika belum, warga diminta untuk menjalani vaksinasi digerai vaksin keliling yang telah disediakan. Dalam razia ini, 50 warga didapati belum pernah divaksin COVID-19. Baru pertama? Kok baru pertama, Pak? Sudah tiga kali ini, Pak. Karena saya di darah tinggi dulu. Oh, darah tinggi. Iya, Belanda pernah, di Gedangan pernah. Tapi belum disontik, Pak, ya? Belum sampai disontik. Baru kali ini? Iya. Harapannya apa, Pak? Ya, biar sehat, Pak. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, kini tercatat 1.407 warga di 18 kecamatan di wilayah Sidoarjo yang positif terpapar COVID-19. Badan Intelijen Negara Daerah Bengkulu menggelar vaksinasi masal dosis pertama, kedua, dan ketiga atau booster dengan target sasaran 5.000 dosis vaksin. Korwil Tiga Binda Bengkulu Kombes Pol Edi Bastari mengatakan vaksinasi digelar di masing-masing kantor desa Tebat Tenong dan desa Kampung Melayu, kecamatan Bermani Ulu. Pihaknya juga melaksanakan vaksinasi door-to-door untuk menjangkau masyarakat khususnya para lansia yang kerap terkendala mendatangi vaskes terdekat. Binda Bengkulu juga membagikan paket sembako kepada penerima vaksin saat vaksinasi door-to-door. Tim Liputan Ainews melaporkan.